Halo teman-teman semua, kembali berjumpa dengan saya Henny. Kali ini saya akan membagi satu pengajaran, satu seri studi didaskalia atau pengajaran. Ini adalah video yang ke-12. Nah, saudara-saudara semua, pengajaran didaskalia ini akan saya buat secara singkat, namun padat. Tujuannya adalah, seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotis 3, ayat 16 dan 17, bahwa didaskalia atau pengajaran ini, atau yang sering kita sebut sebagai doktrin, itu digunakan untuk memperbaiki kesalahan kita. Bahkan untuk menyatakan kesalahan kita dan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Sehingga doktrin itu tujuannya bukan hanya menjadi pengetahuan intelektual kita atau pikiran kita, tetapi ini adalah semacam spiritual food, makanan rohani yang akan mengubah kita dari dalam, dari hati ini. Yaitu supaya kita tahu apa kesalahan kita, menyatakan kesalahan kita, yang sering saya sebut sebagai reproof, yang kedua adalah correction, untuk memperbaiki tingkah laku kita, perbuatan kita yang keliru, yang salah. Dan yang ketiga adalah, paling penting adalah, mendidik kita di dalam kebenaran. Jadi, tujuan dari didaskalia atau doktrin ini adalah, ada tiga sebetulnya, yaitu reproof, correction, dan instruction in righteousness. Nah, ketiga hal inilah yang menjadi spiritual food kita ketika kita menerima pengajaran. Misalnya melalui ketika kita membaca Alkitab, atau kita mendengar renungan seperti ini, atau kita mendengar homili, kotba di gereja, bersekutu, mendengar kesaksian, dan semua itu adalah menjadi satu spiritual knowledge, pengetahuan doktrin, tidak sekali ya, yang memang kita tangkap dengan pengertian pemahaman kita secara kognitif. Tetapi itu enggak cukup, karena itu hanya akan menjadi makanan bagi pengetahuan atau kognitif level kita. Tapi itu harus diolah menjadi spiritual food, makanan rohani, sehingga makanan rohani itu yang akan mengerjakan tiga hal tadi. Ya, jadi memang seperti tubuh kita membutuhkan makanan jasmani, tetapi roh jiwa hati kita ini juga membutuhkan makanan rohani, yang berasal dari doktrin atau pengajaran didaskani ya, misalnya yang kita ambil dari Alkitab atau firman Tuhan. Nah, inilah yang waktu kita membelajari didaskani ya seperti ini, itu harus turun ke dalam hati, supaya itu menjadi spiritual food, makanan rohani yang menyehatkan, yaitu menegur kita, correction, reproof, dan instruction. Supaya apa? Dengan tiga itu, itu menjadi spiritual food bagi kita, supaya kita diberi kekuatan untuk melakukan pekerjaan baik, kata Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 17. Nah, pekerjaan baik ini adalah kebajikan-kebajikan yang harus ditambah terhadap iman kita. Jadi, dengan iman kita tidak cukup harus ditambah dengan berbagai macam kebajikan yang lain, atau perbuatan-perbuatan kebajikan yang lain, seperti pengendalian diri, kerendahan hati, ketekunan, bahkan kasih, kemurahan hati, sukacita, damai, nah, itu semua adalah kebajikan-kebajikan yang Tuhan ingin kita kerjakan. Nah, jadi semua itu pada intinya adalah dua hal ketika kita mempelajari doktrin itu. Yang pertama adalah kita mencapai yang namanya diberi kekuatan untuk melawan hawa napsu, corrections dan reprove tadi, melawan segala dosa, atau kita mencapai yang namanya dispatience, atau kita punya kekuatan untuk mengendalikan diri dari hawa nafsu, atau melawan godaan hawa nafsu yang timbul di dalam hati kita. Nah, itu adalah level dispatience. Dan yang kedua adalah, paling penting adalah perbuatan kasih itu. Ini adalah kebajikan yang tertinggi yang Tuhan ingin kita kerjakan. Nah, dispatience dan kasih itu adalah dua kebajikan yang ingin kita capai, tetapi itu tidak bisa dicapai kalau kita tidak diberi makan oleh spiritual food, atau makanan yang menjadi kekuatan bagi kita. Dengan makanan itu, kita akan memperoleh kalori, kita akan memperoleh energi, dengan energi atau kalori tadilah, itu digunakan untuk melakukan firman Tuhan, atau melakukan perintah-perintah Tuhan, seperti tadi kasih dispatience, pengendalian diri, dan kebajikan-kebajikan yang lainnya. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara semua, teman-teman semua, bagi saya, dan bagi setiap orang, makanan rohani, seperti pengajaran didaskalia ini, itu sangat penting, supaya kita itu diberi satu energi kalori untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Baik, kali ini saya akan mengajarkan, ini adalah video atau seri yang ke-12, dari didaskalia ini, akan saya beri judul baptisan. Ya, penting sekali, kita hidup di dalam baptisan. Nah, baptisan itu bukan hanya sekedar ceremonial, tetapi adalah satu kelahiran baru, kita menjadi manusia baru, lalu kita hidup di dalam manusia baru, itu adalah hidup di dalam baptisan itu. Sehingga baptisan itu tidak hanya sekedar satu momen di masa lampau, tetapi itu terus-menerus dikerjakan, sampai kita mati. Ya, jadi, hidup di dalam baptisan itu adalah apa yang ingin kita kerjakan setiap harinya. Nah, saudara-saudara, seperti apa sih hidup di dalam baptisan itu? Kita lihat, Rasul Paulus mengatakan bahwa orang Israel yang menyeberangi Laut Merah dibaptis di dalamnya. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 2. Nah, baptisan semacam itu membuat mereka terpisah antara Mesir dan diri mereka sendiri. Sekarang, mereka ada di padang pasir, menuju tanah yang dijanjikan. Nah, ini adalah tipologi yang digenapkan di dalam Kristus. Rasul Petrus menambahkan, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Dalam 1 Petrus 3 ayat 21. Nah, baptisan menyelamatkan kita dan berfungsi sebagai tembok pemisah antara dunia penuh dosa gelap dan setan dengan dunia penuh kecerahan hidup, terang hidup di dalam Kristus. Jadi, baptisan itu sebagai tembok pemisah dari kegelapan menuju terang. Kita ada di padang pasir. Kita sudah terpisah dari Mesir menuju padang pasir, menuju tanah yang dijanjikan, yaitu tanah surgawi. Nah, saudara-saudara itu ditandain dengan namanya, atau satu peristiwa yang namanya baptisan. Seseorang yang dibaptis memotong dirinya dari semua harapan dan angan-angan duniawi. Dia hidup di zaman ini, tapi seperti di padang pasir. Dia keluar dari Mesir, sekarang ada di padang pasir. Itulah hidup di dalam baptisan. Dia tidak terikat pada apapun, tapi satu tujuan, yaitu menuju kepada tanah yang dijanjikan, yaitu kerajaan surga. Seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju ke tanah kanaan. Nah, saudara-saudara, tetapi kita ada di padang pasir ini. Hatinya kita tidak di dunia. Ya, itu benar-benar seperti di padang pasir. Semua yang ada di dunia ada, namun tidak ada. Memiliki seolah-olah ia tidak memiliki. Membeli seolah-olah tidak memiliki apa-apa. Secara umum, ia menggunakan dunia, namun seolah-olah ia tidak menggunakannya. Rasul Paulus menyatakan, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Ya, yang dia tulis dalam satu kolom itu setuju. Ayat 30. Nah, apa artinya ini? Artinya, hatinya itu tidak terikat pada materi dunia, pada kekayaan, pada isi dunia. Walaupun ia menggunakannya, walaupun ia membutuhkannya, tetapi tidak terikat. Nah, seperti kata-kata hikmat Salomo, bahwa ia yang mengejar kebenaran akan hidup, namun ia yang serong hatinya adalah kekejian bagi Allah. Ya, dalam Amsal 11, Ad 19-20. Nah, ia yang dibaptis dan berjalan dalam kebenaran, dalam Padanggurun tadi, memotong dirinya dari Mesir. Artinya, memotong dirinya dari dunia dosa. Dia tidak lagi kembali kepada Mesir. Dia memotong dirinya dari dunia dosa. Nah, inilah mereka yang diselamatkan. Tapi, kita belajar dari sejarah bangsa Israel. Kita jangan seperti bangsa Israel. Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Sehingga, generasi pertama yang keluar dari Mesir itu semuanya tewas di Padanggurun. Kita bisa lihat dalam perjanjian lama, dalam kitab kejadian ya. Bahkan, diulang lagi oleh Rasul Paulus dalam perjanjian baru, 1 Korintus 10, ayat 5. Setelah-setelah, kita yang dibaptis dan masuk ke Padanggurun dan bangsa Israel ini menjadi satu contoh peringatan bagi kita supaya kita mengejar kebenaran, mengejar tanah-kanaan itu. Yaitu, Kristus itu sendiri. Kita lihat dalam 1 Korintus 10, ayat 6, Yohannes 14, ayat yang ke-6. Jadi, saudara-saudara, kita yang sudah dibaptis dan masuk ke Padanggurun, kita harus ingat, Tuhan sudah memberikan kita satu contoh yang gagal. Kita tidak boleh seperti itu. Nah, bangsa Israel menjadi satu contoh peringatan bagi kita supaya kita mengejar kebenaran yang adalah Kristus. Saudara-saudara, baptisan menurut Rasul Petrus, ini adalah jawaban dari hati nurani yang baik terhadap Allah. 1 Petrus 3, ayat 21. Dia yang telah dibaptis bersumpah untuk menjalani sisa hidupnya menurut hati nurani yang murni. Sesuai dengan seluruh perintah Tuhan diterima dalam hati nuraninya. Kemurnian moral adalah karakteristik dari seseorang yang dibaptiskan. Rasul Paulus membandingkan terangnya kehidupan ini dengan terangnya Tuhan yang telah bangkit. Seperti Kristus yang dibangkitkan dari kemuliaan, dari kematian oleh kemuliaan Bapak, demikian juga kita harus hidup dalam hidup yang baru. Dalam Roma pasal 6, ayat yang keempat. Dalam baptisan, manusia yang lama yang mencintai dosa telah mati. Dan manusia baru yang muncul bersemangat, berspirit untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi meneruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, demikian ditulis Rasul Paulus kepada gereja di Roma. Roma pasal 6 ayat 11 sampai 14. Nah, ini artinya baptisan membuat kita dipersatukan dengan Kristus. Apa artinya? Kita ikut mengalami peristiwa yang dialami oleh Kristus, yaitu penyalipannya, penguburannya, dan kebangkitannya. Nah, kita sudah dipersatukan dan menyucikan hati nurani kita yang jahat. Seperti kata Rasul Petrus. sehingga dari dalam hati nuran ini kita bisa menyembah dan melayani ala sesal selamanya. Kita juga bisa baca dalam Ibrani 9 ayat 14. Seperti ikan tidak bisa berenang tanpa air dan seperti burung tidak bisa terbang tanpa udara, maka kita orang Kristen orang percaya tidak dapat maju selangkah apapun tanpa Kristus. Nah, ini adalah satu kutip yang saya ambil dari Gregory dari Nazian Sus. Baptisan dalam bahasa Rusia disebut kresni kresheni ini terdengar seperti kata salib kres di dalam bahasa Tlafonik atau Rusia. Nah, ini adalah bunyi bahasa yang hampir sama dan sepertinya tindakan pembaptisan yang kelihatannya adalah merendamkan diri di dalam air dan esensinya adalah penyalipan bersama dengan Kristus secara batin atau secara rohani. Nah, Rasul Paulus berkata manusia lama kita disalipkan bersamanya dalam baptisan. Roma 6 ayat yang ke-6. Nah, sebetulnya ini bukan semacam tindakan mekanis ya, tetapi ini adalah satu perubahan moral, revolusi pikiran, tujuan, keinginan, simpati. Nah, ini yang dikatakan oleh Tiovan. Sebelumnya, semua ini diwarnai dengan kesenangan diri. Sekarang, semua tanpa pamri didedikasikan untuk Allah dalam Kristus Yesus oleh kasih karunia roh kudus. Dan sekarang yang mau saya lakukan dan tanpa henti adalah mengulangi doa puja Yesus yang lebih berharga dan manis bagi saya daripada apapun di dunia. Nah, kadang-kadang kita melakukan banyak hal, kata Tiovan. Kadang-kadang kita melakukan sebanyak 43-44 mil sehari dan tidak merasa bahwa saya berjalan sama sekali. Dia berkata, saya sadar akan fakta bahwa saya hanya mengucapkan doa saya. Ketika hawa dingin menusuk saya, saya mulai mengucapkan doa saya dengan lebih sungguh-sungguh dan saya dengan cepat menjadi hangat. Nah, ketika kelaparan mulai menguasai saya, saya lebih sering memanggil nama Yesus dan saya lupa keinginan saya untuk makan. Ketika saya jatuh sakit dan reumatik di punggung dan kaki saya, saya memperbaiki pikiran saya pada doa dan tidak merasakan sakit. Jika ada yang menyakitiku, aku hanya perlu berpikir betapa manisnya doa puja Yesus dan luka serta amarannya sama saja berlalu dan aku melupakan semuanya. Aku bersyukur kepada Tuhan karena sekarang aku mengerti arti dari kata-kata yang ku dengar di dalam surat yaitu dalam 1 Tessalon 5 ayat 17 berdoa tanpa henti. Nah, sederhana Tentifan menasihah kita letakkan dalam hati nurani kita untuk melaksanakan makna baptisan. karena baptisan kita tidak terhapuskan. Bahkan pada penghakiman meterai itu akan terlihat baik bagi kita atau menentang kita. Nah, ini adalah satu refleksi dari Saint Teofan de Reklus. Saya lanjutkan. Siapa yang tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasih anaknya mengajar dia pada waktunya. Amsal 13 ayat 24 Nah, kita adalah anak-anak Allah dan Bapak kita mendidik kita. Ya, Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Bagi kita masing-masing ini berarti jangan luangkan dirimu, ya, hajar dirimu dengan sungguh-sungguh, rasa mengasihani diri sendiri atau mencintai diri sendiri secara berlebihan. Ini adalah akar dari semua kejatuhan kita dalam dosa. Ya, self-love itu merupakan akar atau penyebab dari kita jatuh dalam dosa. Nah, dia yang tidak memanjakan dirinya selalu teguh dalam kebaikan. Yang terpenting kita harus menjaga kedagingan kita dalam disiplin atau askesis yang ketat. Sebab nafsu daging itu senantiasa menghajar kita. Nah, kita harus melatih itu. Saat kita menekan daging kita membutuhkan kerendahan hati. Memohon belas kasihan dari Allah. Nah, saudara-saudara daging ini adalah hal-hal yang berkentangan dengan roh kudus. Nah, daging inilah yang harus disalipkan. Manusia lama yang kita harus turut disalipkan. Nah, Yohanes dari Damascus, Jono Damascus ini mengatakan bahwa daging ini adalah nafsu yang harus dihacurkan, yang harus dimatikan dengan cara sebagai berikut. kerakusan harus dilatih dengan kontrol diri atau penguasaan diri. Ini satu virtue, kebajikan, ketidaksucian, nafsu seks, perjinahan, percampulan ini harus dihancurkan dan keinginan akan Allah dan kerinduan akan berkat yang tersimpan di dalam perbendaharaan jiwa kita. Kata John of Damascus, ketamakan harus dikalahkan oleh belas kasihan bagi orang miskin. Jadi, kalau kita punya nafsu keserakahan akan harta benda harus dikalahkan oleh belas kasihan bagi orang miskin. kemarahan dikalahkan oleh kehendak baik dan cinta untuk semua orang. Kesedihan atau depresi ini oleh sukacita spiritual, kelesuan oleh kesabaran, ketekunan dan persembahan syukur kepada Allah. Rendah diri, low self-esteem dikalahkan dengan melakukan yang baik secara rahasia dan berdoa terus-menerus dengan hati yang menyesal. Dan terakhir kesombongan atau self-glory ini dengan tidak menghakimi atau membenci siapapun. Seperti cara orang farisi yang sombong. Kalau kita baca dalam Lukas 18 ayat 11 sampai 12. Dan tidak menganggap diri sendiri sebagai yang paling penting. Nah, saudara-saudara ketika nus atau intelek kita, mata hati kita telah dibebaskan dari nafsu dengan cara-cara seperti tadi dan dibangkitkan kepada Allah maka selanjutnya kita akan menjalani kehidupan yang diberkati. Kehidupan baptisan yang terus akan menerima janji roh kudus. Ya, ini seperti yang ditulis Rasul Paulus dalam 2 Korintus 1 ayat 22. Dan ketika ia meninggalkan kehidupan ini tanpa nafsu dispation tadi dan penuh dengan pengetahuan sejati kasih ia akan berdiri di hadapan terang ala tritunggal maha kudus dan dengan para malaikat ilahi akan bersina dalam kemuliaan sepanjang kekekalan. Nah, ini yang ditulis oleh kata John Damascus di dalam buku Filokahia yang berjudul On the Virtues and the Vices. Nah, saudara-saudara kesimpulannya dari tidak sekali hari ini tentang Baptisa adalah kita menyadari bahwa kita sudah dipersatukan dengan Kristus. Manusia lama kita turut disalibkan ini artinya patience nafsu-nafsu tadi harus dikalahkan dengan latihan tadi disiplin askesis tadi misalnya tadi kontrol diri gelas kasihan ya apa tadi tidak membenci kemudian punya kehendak baik cinta untuk sesama punya sukacita kesabaran ketekunan ucapan syukur persembahan syukur kepada Allah nah itu semua adalah latihan atau askesis yang mesti kita kerjakan yaitu untuk mencapai dispatience dan kasih tadi ya atau kita mencapai yang namanya penyalipan manusia lama secara terus-menerus tetapi ada pertumbuhan manusia baru dua kata kunci yang penting penyalipan manusia lama ya galatia 5 ayat 26 menyalipkan patience dan keinginan daging ini adalah penyalipan manusia lama tapi di sisi lain adalah kita bertumbuh ke arah krisis di dalam efesus pasal 4 ya kita bertumbuh ke arah krisis menjadi semakin dewasa yaitu manusia baru kita mematikan manusia lama dan menumbuhkan manusia baru itulah artinya kita hidup di dalam baptisan kita kita bertanggung jawab atas baptisan yang sudah kita terima kita bertanggung jawab atas anugerah Tuhan kasih Tuhan penebusan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita 2000 tahun yang lalu thank you semuanya kiranya renungan ini boleh memberkati kita dan menolong kita untuk hidup dengan setia di dalam baptisan kita untuk terus menuju ke padang gurun itu menuju kepada tanah kanaan kita tidak lagi akan balik ke Mesir atau berjalan mundur ke belakang ke arah Mesir meninggalkan dosa-dosa kita perbudakan dosa itu tapi kita move forward berjalan ke depan menuju tanah kanaan menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan yaitu kerajaan surgawi dengan cara apa kita terus berjalan di padang pasir walaupun memang padang pasir itu sulit kering dan banyak cobaan banyak binatang buas dan memang berat tetapi itulah padang pasir yang Tuhan sudah berikan kepada kita selalu ada mana yang cukup ada terang peti tiang api dan tiang awan itu yang selalu akan menentun kita ada mana surgawi yang selalu menguatkan kita yang kita perlu lakukan adalah kita harus terus latihan esis tadi untuk terus berjalan dan mengandalkan bersinergi dengan anugerah Tuhan mana tadi terang Tuhan tadi roti tadi mana surgawi tadi thank you semuanya kita berjumpa lagi pada lain kesempatan pada seri tidak sekali yang lain Tuhan berkati selamat menikmati